Apa kita bikin-bikin? Saya tahu kita dengar apa. Jadi pertama-tama, saya mewakili teman-teman dari Redaksi Tribun Timur mengucapkan selamat dan bangga atas percapaian Bupati Goa Adnan Purista Esa dalam level tertinggi bidang akademik Doktor Yang namanya dokter itu tidak benar kalau di dunia akademik tidak ada media kasnya Betul Jenjangnya S1 S2 S3 SD atau SMP SMA Jadi TK Taman bermain dulu baru TK baru SD dan sederajat SMP sederajat SMA sederajat mahasiswa mahasiswa atau S1 S2 S3 delapan jenjang dokter bila prestasi akademik anak muda lagi terpelajar diatasnya lagi ada ada gelar jadi bukan lagi pangkat akademik namanya profesor itu gelar bisa juga hanya dokter Andesor jadi profesor karena itu yang disebut maha terpelajar Iya sekarang Bapak Bupati tua sudah berada di level tertinggi capaian akademik sebagai doktor di bidang hukum Hai dan tadi dinobatkan sebagai rok dokter per pukul 11.45 waktu Indonesia tengah 28 Oktober 2021 di Aula Profesor Doktor Bahar Fardin Lopak Fakultas Hukum Universitas Sasanuddin oleh Rektor Unghas Profesor Doktor Dwiya Aristina Puluburu melalui dekan Fakultas Hukum Unghas Profesor Doktor Faridah Pati Tinggi S.A.M.A. sangat mengharukan sekali tribunus kenapa saya juga sempat meneteskan termata jadi apalagi waktu Padan sebut Bapak menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang dianggap berjasa dia bilang kehadiran saya di tempat tertinggi ini karena ada orang-orang di sekitar saya yang sangat berjasa terutama support dari almarhum Bapak saya hai 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 saya merindu meteskan air mata dan semua hadirnya ketika orang tepuk tangan Pak Danas justru meraih tisu di depannya ibu Madong saya juga berderai air mata Farami saya juga begitu apalagi waktu Pak Menteri Pertanian Sarulia Selim menyampaikan sambutan mengatakan saya yakin Bapakmu sekarang sangat bangga kepadamu jadi itulah sekelunik cerita dibalik promosi dokter dokter Adnan Furikta Ihsan Sarjana Hukum Magister Hukum di Pakultas Hukum yang luar biasa Ibu Nas karena pengujinya bukan hanya akademis tapi juga praktis ada beberapa profesor dan termasuk yang menguji langsung itu menteri dalam negeri Profesor jeneral polisi Purnawirawan Tito Karnatian ada barangkali hampir 15 menit maksudnya hampir setengah jam Pak Tito merangkai kata-kata kemudian melahirkan dua pertanyaan terkait demokrasi di Indonesia dan efektivitas calon persorangan dalam negeri jadi Pak Tito itu menyukai mengurai apakah demokrasi yang dijalankan sekarang di Indonesia sudah benar dan apakah itu sudah berkontribusi mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat dan kalau memang tidak apakah itu bisa diubah iya 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 sistem itu karena sekarang katanya sistem demokrasi liberal lebih banyak dianggung di negara-negara lain juga ada sistem monarki seperti Brunei Darussalam dan di beberapa negara lain jadi kalau kita tidak membaca memang setengah 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 ke tribunan iya bisa-bisa bintang kita diporong siapa yang bisa jawab itu pertanyaan begitu betul dan ini akademik tidak boleh piti-piti harus berdasarkan buku yang kita baca berdasarkan bacaan kita berdasarkan surpi yang data-data harus lengkap tapi ada satu pengundi yang bertanya bilang kalau menurut Pak Adnan kan Pak Adnan ini menulis tentang calon persorangan dan kemudian dia berharap hasil penelitiannya ini menjadi masukan bagi KPU dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusung undang-undang pilkada terkait calon persorangan kemudian seorang penguji yang bertanya kalau usulan Anda promopendus diterima oleh KPU dan Kementerian Dalam Negeri apakah anda mau maju di 2024 nanti sebagai calon independen seperti yang ditanya kalau kita bisa menghubungkan Bogini agar itu kalau kita seumpulnya ini untuk mencari lagi jadi saya untuk pertama kali ini saya mendengar politik praktik dipertanyakan dalam prolim akademik resmi tingkat doktoral ini ini promosi doktor ini di dalam promosi doktor kandidat dokter atau promopendus ditanyakan tentang sikap politiknya dalam pemilu dan akan menjawab kalau usulan saya ini diterima saya berharap di 2024 bisa maju sebagai calon independen betul cuman saya rasa apakah calon gubernur atau calon presiden tapi jangan kapan calon presiden iya jangan minum panjang juta iya sabar-sabar maki dulu dinda iya masih pasti mau masih panjang berjalanan betul gubernur modul iya sulsel modul yang kita ambil tuh iya perbaiki dulu sosial iya kan beliau bilang sengaja saya memilih 28 Oktober ini untuk jam promosi dokter di hari Sumpah Pemuda ini supaya menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten gua khususnya Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umatnya iya tau tepatnya Bek ya semuanya banyak hal-hal yang kita lakukan terima kasih selamat kepada Pak Adnan mohon maaf kalau kami tidak bisa datang langsung tidak bisa kita datang langsung salam tinju-tinjuan kita hanya mengucapkan selamat dan sukses selalu semoga kumlau selalu dalam hidup anda amin karena tadi Profesor Hamsah sebagai promoter mengatakan bahwa sekarang dokter Adnan baru akan memasuki kehidupan sesungguhnya sebagai dokter ya jadi baru memulai dan beliau mengatakan semoga dokternya selalu bermanfaat kepada kemanusiaan amin tentu saja kan kita berharap bangsa dan agama juga jadi selamat banyak sukses ki selalu kumlau ki selalu amin di sini di sini di sini Kita tak bisa deh Yuhuuu Setiap malam Oca sudah makin makan Oke Makan karena ini rawon buat Cita rasa yang autentik dibuat dengan daging dan bahan-bahan pilihan Rawon buatik Alamatnya dimangin? Ini nomor WA nya Ya Jadi ini tadi bintang tamunya kata None Ibu ibu sudah mungkin umurnya sudah 60an lah Dia sendiri yang bikin ini Rawon Jadi rasanya asli khas Jawa Timur Tidak perlu ke Jawa Timur kalau mau makan rawon Dengan rasa yang Makan kakak Eh Pak Budi itu tidak dapat Abis Di kota aja Oh dia di view nanti Datangin nanti Mereka sedikit bodi Rasanya memang pas tidak terlalu manis Tidak juga yang Rasanya khas Jawa Nah Tadi dia hadir jadi tamunya kata None Yang ada di headline nya Halaman 3 hari ini Nah Buat yang mau Bisa pesan langsung di yang tadi Harganya Rp30.000 satu porsi Dia juga sedia nasi goreng rawon Harganya Rp30.000 Sudah mencinta Ada tangan ini besok Minggu depan ada di body food Halaman 3 juga ada berita soal Yang mau terbang terbang pakai Garuda Indonesia Jadi salah satu masalahnya untuk terbang sekarang kan adalah PCR yang harganya lumayan Iya Nah untuk yang pakai Garuda Indonesia ada harga PCR yang murah Harganya Rp260.000 Ini masih mahal Iya daripada Rp500.000 Dari pada Rp1.000.000 Pernah tau gak sama banyak PCR yang bisa Rp1.000.000 Rp260.000 Kalau antigen nya dia hanya Rp45.000 Ini untuk pelanggan Garuda Indonesia Terbang pakai Garuda PCR nya lebih murah dari tempat lain Nah terus juga tadi ada jumpa patch nya Kala Group Masih berhubungan kan langkahnya ke Rp69.000 Jadi ini Kala Group dia target nih Sebelum usia yang ke 100 tahun Pada tahun 2052 mendatang Kenapa ini? Masih ridi Marah nggak dapat R Venezuela Ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihiiihihihihihihihip Tidak di jian dib simplesmenteaken dari ini Yang ada né ada Two yang spilled gigit Langkah cien Sekarang udah После해 Sebelum 100 tahun dia berniat Sebelum modern ini baru itu Mampis pembangunan nasional Biasalah perusahaan lokal internasional Terus untuk halaman 4, halaman finance Tadi juga ada selain kata None ada event virtual Tribun Business Forum Dipandung dengan host pengantin baru Ibu Ririn Nyonya Ririn Begitu statusnya sekarang Begitu namanya sekarang di website Istri seorang prajurit Angkatan udara Seorang impia Dia menjadi host Tribun Business Forum Yang membahas soal Maltronic Maltronic itu kayak aplikasi belanja lokal Dia menghadirkan aneka produk dan sembako Yang harganya lebih murah dari luar Misalnya beras 5 kg Rata-rata kan harganya 60an Paling mulai 58 Saya ngomong-ngomong Kalau disini harganya cuma 40 Rata-rata kan harganya 20.000 Kalau telur harganya 20.000 Macam-macam ada masker juga dia lebih murah Dia pakai ongkos kirimnya bisa gratis Karena lokal di Makassar Cara belanja juga cukup mudah Jadi yang mau tahu lebih lain bisa nonton Tribun Business Forum Atau baca di Tribun Business Forum Terus bank Untuk bank swasta OCBC NSP Raih laba bersih 2 triliun Banyaknya Rampang ke pit yang bilang Rampang ke banyak Banyak-banyak Eh 2 triliun itu ujung-ujung ini Iya betul Terus halaman properti Kalau cak Jadi kan diputuskan Pemerintah akan melanjutkan kebijakan DP rumah 0% Iya tau Kenyataannya di lapangan Kalau cak tidak terlalu berpengaruh ini kebijakan Karena kalau misalnya DP-nya rendah Kecilannya mahal Iya Terus banyak bank-bank juga yang tidak berani Karena dia takut banyak yang gagal kredit Betul Jadi belum terpengaruh Belum mempengaruhi ini Jadi meskipun ada ini kebijakan Belum mempengaruhi ini ya Penjualan properti di Makassar Terus yang suka makan makanan hotel Aston menghadirkan menu bestsellernya di GrabFood Jadi ada beberapa menu yang bestseller Bisa dicari di GrabFood Buat penyuka makanan enak Terus sekarang kalau otomoto kau cak Kalau Toyota mengklaim dirinya Sebagai pemimpin pasar otomotif di Makassar Iya tau Dengan market share 45,94% Yang didominasi mobil apa coba Apa paling laku kira-kira Nasa Mitoane, Avanza Nataunya Avanza menjadi mobil paling laris Dengan market share Mana tadi Ada yang terpenting Adalah pokoknya Macau lagi Macau lagi Macau lagi Oh totalnya Kalau Toyota Market share yang 45,94% Jadi dia komentar Aku main pikir pasar Jadi ini Makassar Oke Oke deh Lalu lagi kakak Arifah hehehe 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 orang laki mau jangan buka ibu anjir lagi bala deh hehehe mau bila pahirang bila juga kenapa tuh suka suka kakak? nah dulu tribunal ini yang muda jangan sebentar kita halaman Super Bowl baru nanti digital activity yeeees 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 kita buka mi? ini yang kita tau si Ronald Koeman dipecat dari Barcelona gara-gara kalah gara-gara kalah dari klub entah berantah raya falikan bisa namanya tapi memang tawan karena pemainnya tidak mau kompak strategi pelatih ini kalau cahaja kalau pemainnya bagus-bagus kalau strateginya tidak bagus tapi kalau tidak kompak atau pemainnya itu berarti salah pemainnya pelatih ini jarang itu ada menyalakan pemain betul pelatih dan ini sudah ada nama yang penggantinya siapa? yang itu? ini baru digadang-gadang masih calon pun iya 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 baru itu kan Barcelona itu betul mutong aja saya mutong aja mutong aja jadi pelatih makanya itu tribun harus kalau membaca selengkapnya ulasannya Tribun Timur terkait dengan pergantian pelatihnya kalau Barcelona yang penting bukan B-C-Lana atau Ber-K-Lana 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 berapa kacang? Ber-K-Lana 5 sepertinya di halaman Super Bowl Tribun Timur ini halaman 9 ini lengkap itu ulasannya terkait dengan penggantian pelatih ya mana? ada harapannya ini kenapa gitu? ber-K-Lana 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 sebaliknya di Tribun Timur ini halaman belakang ini Super Bowl ini mengulas lagi salah satu Tim yang kuat sekali tangguh sekali Ber-Munsen handal gak memang ini ini klub namanya Borussia Munsen Glide Bank kalah? itu mah kalah? biasanya kuat sekali Ber-Munsen baru saja kalah lagi eh 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 kok eh dondo emm ini kalau ingat di kemarin tuh yang gelaganya mencisir Fenway itu jawabnya perpul? yang kalah lima kuasa ini juga kalah lima kuasa yang biar Munsen yang biasanya kuat sekali ini kalah lima kuasa sama Munsen biar biasa ce**** berpuntar di peroda Saat lengah, atau kadang merasa media tersangin Betul sekali Ternyata tim lawan Baru yang aneh ini Di pertanding ini Terlalu membaca ulasannya Saya kasih istri Ini Munset Gladbach ini Menguasai bolanya hanya 38% Berbanding 62% Tapi deh Serangan balik Tulang 5-0 Baru bayar Munsen ini juga Menciptakan peluang Tendangan gawang lawan ini Dia cetakan 8 kali Munsen bebeh 7 kali Tapi 7 kali 5 jadi goal 8 tidak ada yang jadi goal Berarti ini Jago keepernya ini Iya Karena langsung penyelamatannya 8 kali dilakukan penyelamatan Semua peluang diselamatkan Hebat Makanya weh Ini nih Untuk pertama kalinya Bayar Munsen ini Rekor Bayar Munsen selalu cita goal terhenti Di sini Di laga ke 85 Berarti selama 85 pertandingan Selalu cita goal Barusannya tidak bisa cita goal Itu yang bilang tadi Ada yang jago sekali Tiba-tiba Ada yang jago disitu Betul Jadi jago Aku selalu merasa jago Kalau keperlawan jago Aku akhirnya tidak bisa jadi Nah itu nih Lengkap Lengkap Liputannya Seperti keserupan judulnya Hehehe Seperti orang keserupan Biasanya deh Biasanya Dihantam 3-0 Dihantam Pernah juga 5-1 Tapi dapat kita pelajaran berharga Itu juga Terus Manchester City Ini kalah tong juga Ya enggak Tim-tim besar ini lagi kalah-kalah Tim-tim besar ini lagi kalah-kalah Masa balonnya Namun dan Bermunsen Manchester City Manchester City ini Kan lawan klub West Ham Di ajang Karabau Cup itu Kalah di final 3-3 Biasanya kita Kalau begitu kan Percaya diri sekali Selain percaya diri Biasanya kalau di ajang Kedua Ketiga Turnamen Bikin kan dikasih Pemain-pemain muda Betul Nah pemain muda ini kan Maksudnya dicarkan pengalaman Sekarang dicarkan pengalaman Dan maksimal kantong ibu Akhirnya kalah Akhirnya kalah Tapi kalah di final kuji Tidak kalah seperti Bayermunsen 5-0 Iya di Yang mau malukan Seperti Barcelona Kalah 1-0 Dari rahi paling kalah Tim yang Kepembawa Haji selalu Kepembawa Ini kan tim promosi Iya Selengkapnya itu Tribuners Di halaman 9 Halaman 10 Ada pula Terus digital Besok itu tadi tuh Yang kita sempat Tengok-tengok tadi tuh Iya Kita tahu ya Anak muda iya Kita mau memperingati Hari sempat pemuda ini Tribuners Jadi anak-anak muda Yang menjadi legislator Kita ingin tahu Seperti hal ini Kita undang Ismail Bahtiar Di beberapa kesempatan lalu Dia memang sudah pernah datang Tapi kita Khusus di hari Sumpah Pemuda Kita Tentangkan si anak muda ini Iya 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 Si anak muda yang dikaucak Hmm Sudah sekali Belum pilih 30 murni Semuanya anak ke Iya 25an kamu Eh Anggota DPR ini sudah Sefraksi PKS Tahu Besok kita saksikan Bagaimana komentarnya Di jam 4 sore Ngobrol politik Iya Khusus temanya adalah Hari sempatnya Kita peringatikan Oke terbunuh Oke Selamat tingin besok Indah Dah Ya Hehehe 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 Kekah Pian Hehehe 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 Ya kita evaluasi sedikit dulu lah Karena dua pertandingan ini pekan delapan dan pekan kesembilan itu gagal meraih kemenangan Satu kali kalah lawan Borneo dan imbang terakhir ini lawan Tira Persikalbo Artinya masuk ke pekan kesembilan ini berarti kompetisi sudah seperempat Ini nih kita analisa dari era sejak era Liga 1 itu sejak 2017 Ini musim jadi musim capaian terburuk lah untuk PSM Karena hanya bisa meraih tiga kemenangan dari sembilan pertandingan Sebelum-sebelumnya itu paling sedikit lima kali lah menang dalam sembilan laga Cap yang terbaiknya PSM itu di musim 2017 musim awal Liga 1 itu enam kali menang Dan posisinya PSM waktu itu di akhir kompetisi tak? Posisi ketiga 2019-2018 runner up Kalau begini nih modelnya ya ini menjadi tanda bahaya lah Untuk Milongir Sesli Jata sebagai pelatih PSM Karena sebagai musim awalnya membela PSM ini Ini langsung mencatatkan rekor yang kurang bagus lah tau Makanya diharapkan untuk Bilongir Sesli Jata di pekan-pekan berikutnya nih Harus lebih greget lah main Tidak konsisten kini mainnya di PSM Sampai pekan kesembilan Dan cuman memang sejumlah pengamatan melihat bahwa musim ini dan musim-musim sebelumnya itu PSM yang berbeda gitu Ada apa namanya ada persiapan yang berbeda dan komposisi pemain yang berbeda pula Jadi untuk ini kan masih putaran pertama nih Iya Hitungannya masih putaran pertama ya minimal PSM bertengger di papan tengah lah Tapi setelah itu harus mengancap gas untuk Betul Untuk merombak bukan merombak ya Memperbaiki strateginya Memperbaiki strategi mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan juga tau Betul Begitu Bagusnya lagi foto Iya Fotonya Baru nalupa situ siapa nama fotografer Ada Ada sudah Baca bikin biasa nama fotografernya disitu Terterah Di om Salman di Nalupa akan bagi nama fotografer Padahal itu koron tiga kali gini buruan jik Tiga kan Baru bisa dapat foto begituan momennya Ini tahu foto tahun Sehingga berapa 2020 itu 2020 Iya setelah itu koronami Ini mungkin pertandingan terakhir di Stadion Matuah Betul Sebelum dirobohkan Jadi begitu triuner sama ada juga Lanjutan persiapan Liga Tiga Karena di Sulawesi Selatan itu tidak ada tim Liga Dua tak Iya Kita bahas Liga Tiga Karena di Sulawesi Selatan ini Karena ada 24 tim Eh berapa 23 tim Yang tergabung dalam lima grup ini Iya Akan menjalani Kompetisi Liga Tiga Sona Sulsel Jadi dibagi lima Laga perdana itu Pembukaan nanti Tiktoknya itu dimulai Di Grup E Langsung Grup E 11-15 November Di Nrekang Iya Jadi ini ada hiburan Untuk para Pems-pems bola di kabupaten Kabupaten kota Dan seluruh klub-klub Yang ada di kabupaten Selawesi Selatan itu Ikut berpartisipasi Kecuali 6 Dua diantaranya itu Palopo Tidak punya klub Liga Tiga Untuk Jaspa Palopo Sama Palopo Punya anggaran beda Kodong Persipare juga Eh Pak Wali Iya Itu juga Jadi pertanyaan ini Persipare Iya Ada stadionnya juga Tidak ada stadion Sementara di Renopas Mungkin fokus untuk Anu Pesento Iya Tahu Jadi itu Halaman PSM Kota Satu Kota Satu 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 Tadi Iya Iya Terhubungan sama Sampanggol ini Karena ada kartu merahnya Iya Bukan pemain di kartu merahnya Pak Presiden Iya Iya Resimnya Iya Tadi itu Peringatan Sumpah Pemuda Di Kota Makassar Iya Jadi Seperti biasa Demo dimana-mana Macet dimana-mana Macet dimana-mana Tandaan jagit tadi Nggak ikut jagit macet Atau nggak ikut jagit demo Di rumah Di rumah Tadi Hujan Tadi Bintingin Sudah Bagi dulu Demo Kasih lagi Adek Kita tinggal Bagaimana Ini dikerja Tetap Di lukum Iya Tadi itu Hari Sumpah Pemuda Ada 28 Titik Demonya Tadi Meskipun Sempat Makassar Degoyoro Hujan Di sore harinya Keluar semua Yang di mahasiswa Ada yang di Nismo Di UNM Macam-macam Ada di gedung DPRD Kota Di developer Dan tuntutannya Memang Nyaris seragam Apa itu? Ini Para mahasiswa Pemuda Makassar Ini menganggap Resim Jokowi Yang sudah Memimpin Indonesia Ini selama Dua periode Tidak memberikan Dampak Yang signifikan Untuk Perkembangan Kenegaraan Ini Utamanya Di periode Kedua Ini Banyak Apa Banyak Regulasi Regulasi Yang dibuat Yang dianggap Bertentangan Termasuk Buslaw Ada Undang-Undang IT Itu semua Tuntutannya Mahasiswa Sama Tetap Tuntutan Utamanya Itu Soal Pendidikan Gratis Dan berkuasa Dimana Apanya Pendidikan Gratis Namanya Ini Kebutuhan Apa Kebutuhan Utama Dalam Bermasyarakat Ini Betul Dan makanya Dimintai Harus Disubsidi Tapi sekarang Kampus-kampus Ibaratnya Katanya Para Mahasiswa Tadi Seperti Industri Ini Begitu Apalagi Atau Dibilang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Jadi Berbentuk PT Padahal Kampus Negeri Jadi Bagaimana Semoga Tuntutannya Ini Didengar Gitu Gitu Terminat Tapi ini Ada juga Menarik Baca kami Satu Badan Sakat Amal Basya 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 Sosialisasi Tadi Soal Apa Namanya Bagaimana Impak Itu Bisa Menyasat Wampanai Itu Maksudnya Wampanai Itu Bisa jadi Impak Itu Disasikan Kenapa Kenapa Harus Wampanai Karena Kan banyak Ini Sampai Puluhan Juta Jadi Menurut Basnas Kalau Dikeluarkan 2,5% Ini Cukup Membantu Juga Bukan Cuma Untuk Infak Yang Lain-lain Kalau Wampanai Ini Kan Jelas Apalagi Kalau Orang Menikah Lewat Kementerian Agama Jadi Bisa Disitu Ditanya Berapa Wampanai Ini 50 Juta 100 Juta Keluar Ini 2,5% Iya Betul Betul Cocok Saya setuju Bukan Dipakai Untuk Pesta Saja Ada Ada Pahalanya Disitu Bagus Kita Dukung Ini Terima Iya Pasti Ini Bidu 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 Satu Menit Tadi itu Sudah Pengumuman Bahwa Delapan Bakal Calon Rektor Itu Melaju Ke Pase Atau Ya Pase Penjaringan Jadi Tahapan berikutnya Ini Ceritanya Dari Delapan Ini Akan Disaring Menjadi Tiga Calon Rektor Akan Dipilih Menjadi Rektor Dari 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 82 Anggota Senat Itu Akan Ada Sistem Model Kampanye Menjadi Tiga Begitu Menjadi Aspirasi Menjadi Aspirasi Menyampaikan Gagasan Betul Betul di tingkat fakultas jadi nanti itu setelah menjadi aspirasi para guru besar atau dosen-dosen dan mahasiswa di tingkat fakultas itu Mian Nabawa nanti dia paparkan ke depan para anggota senat jadi bergantung yang anggota senatin yang apapun undo itu mungkin yang mana dari penerapan ini untuk menentukan tiga besar yang akan dibawa ke majelis wali amanah akan dipilih satu yang terbaik separe ini dari Persita Sasan separe ini separe ada lagi padanya ada lagi iya dah aman dengar pengucap besi tiga poin lawan Persita amin mana meeting